Berwarna cerah, membuat siapa yang melihatnya tergoda, mencicipi makanan satu ini. Ya, bubur Madura, salah satu kuliner tradisional Nusantara. Dengan rasa manis dan legit, perpaduan bubur sum-sum, candil, sagu mutiara dan ketan hitam, membuat bubur satu ini menggoda di lidah. Bubur Madura juga dapat dicoba membuatnya di rumah, dengan bahan diantaranya bubur mutiara, ketan hitam, ubi jalar, gula kelapa, gula pasir, garam, tepung ketan dan daun pandan. Pertama rebus ketan hitam, kemudian buat bubur candil menggunakan ubi jalar yang sebelumnya dihaluskan. Lalu bentuk bulat ukuran kecil, rebus dan tambahkan gula kelapa serta tepung ketan. Rebus juga bubur mutiara dengan air mendidih selama beberapa menit. Terakhir, buat bubur sum-sum, dengan mencampurkan tepung beras, pasta, pandan, santan kelapa, air, dan masak hingga menjadi adonan yang bergerindil. Setelah keempat bahan siap, sajikan dalam satu piring dengan mencampurkan ketan hitam, sagu mutiara, candil, serta bubur sum-sum. Tuangkan gula kelapa cair, santan, dan tambahkan sedikit es batu agar lebih segar. Pembuat bubur Madura, Yeni Setia Ningrum menerangkan, meski bubur berasal dari Madura, namun peminat di kota Palembang cukup banyak. Tapi selama pandemi, permintaan sedikit turun. Alhamdulillah banyak penggemarnya juga, ya kan, peminatnya banyak juga, karena disini kan jarang juga yang kuliner seperti itu. Alhamdulillah kalau masa pandemi juga tidak seperti yang bulan puasa ya, jadi nggak terlalu banyak. Agak kurang sih kalau masa pandemi sekarang ini. Rasa manis, legit, dan serta teksturnya yang lembut, membuat banyak warga Palembang menyukai bubur Madura ini. Rasanya manis, as sekali, dan semuanya lembut. Apalagi kalau ditanggalkan es batu, itu tambahkan keempat. Satu porsi bubur Madura dibanderol cukup terjangkau, hanya 15 ribu rupiah.